Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelur Kali ini Sarkub Channel Menyingkahi sebuah masjid bersejarah Yang ada di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Yaitu Masjid Al-Kalam Nama Masjid Al-Kalam diambil dari nama pendirinya Yaitu Bahyai Kalam Arfi Atau Bahyai Kalam Seorang ulama yang berasal dari Trenggale, Jawa Timur Masjid Al-Kalam merupakan peninggalan Bahyai Kalam Lokasinya berada di Dusun Juwet RT6 RW2 Desa Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Dari arah Jalan Raya Bayangkari, Porong Masuk Gang ke Selatan sejauh kira-kira 100 meter Bahyai Kalam Arfi Lahir di Trenggale, Jawa Timur Lalu menetap di Dusun Juwet Desa Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Ibunya bernama Nyai Safurotun Kelahiran Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjo Bahyai Kalam dimakamkan di belakang Masjid Al-Kalam Secara garis keturunan atau silsilah keluarga Bahyai Kalam masih merupakan keturunan Rasulullah SAW yang ke-30 Silsilahnya Kiyai Kalam Arfi Bin Nyai Salimah Bin Yai Sulaiman Bin Kiyai Hasan Basari Bin Kiyai Yaakub Bin Kiyai Muhammad Besari Bin Kiyai Anom Besari Bin Kiyai Ageng Abdul Rashid Bin Kiyai Pangeran Santri Bin Joko Tingkir Atau Sultan Hadi Wijaya Raja Pajang Bin Pangeran Pandanarum Bin Syekh Maulana Ishak Bin Syed Jamaluddin Hussein Atau Syekh Jumatil Kubro Troloyo Mojokerto Bin Syed Abdullah Han Bin Syed Amar Abdullah Bin Syed Alwi Bin Syed Muhammad Bin Syed Alwi Bin Syed Muhammad Bin Syed Alwi Bin Syed Abdullah Bin Syed Ahmad Muhajir Bin Syed Hasan Al Basri Bin Syed Sakib Ar-Rumi Bin Syed Ali Uraid Bin Syed Ja'far As-Saudik Bin Syed Muhammad Bakir Bin Syed Zainal Abidin Bin Syedina Hussein Rodya Wahuan Bin Syedatina Fatima Az-Zahra Rodya Wahuan Bin Syedina Muhammad Bin Syedina Hussein Rodya Wahuan Bin Syedina Hussein Asmuri Asmuri Asroh Asmuri Asroh Selamed Jami Atun Nafi Atun Abdul Manaf Abdul Manan Habisun dan Siti Nasi Hadin Di luar tembok terdapat Terdapat makam Pak Selamed Pak Selamed dan istrinya Asmina Sedangkan di sebelah barat pakar terdapat makam Putri Mbah Yai Kalam Siti Nasi Hadin dan menantu Kiai Kalam Pak Ramlan Perjuangan Mbah Yai Kalam Arfi dilanjutkan oleh anak cucu beliau diantaranya yaitu Kiai Mustajib, Kiai Muhammad Bahruddin, dan Kiai Asroh Putra Mbah Yai Kalam, Kiai Haji Muhammad Bahruddin hijrah dan meneruskan siar Islam hingga wafat di Desa Charat, Kecapatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Putra Kiai Bahruddin, Kiai Muhammad Soleh Bahruddin atau Kiai Soleh Lalu meneruskan perjuangan ayahnya dengan mendirikan pondok pesantren ngalah di Desa Sengonagung, Kecapatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Terima kasih telah menonton Jangan lakukan Tidak lain dan tidak bukan adalah Tentu memiliki Makna Bahwa di setiap Napak dilas yang dilakukan oleh Sarkop Jangan Memiliki Paling tidak Beberapa hikmah Yang pertama bahwa Kita bisa menarik pelajaran Dari ketopohan Para sesepuh, para pelamat Yang kita Ziarai Yang kita kunjungi Yang kedua adalah agar Sejarah atau riwayat Para tokoh-tokoh Ini Bisa diwariskan Dan tidak Hilang Di telan waktu Demikian perjalanan kita Kali ini Di Makam Bahaya Kalam Dan Nyai Supina Yang ada di Dusun Juet Desa Juet Kenong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Semoga Bermanfaat Ikuti terus Perjalanan saya Lusuhan Menapak tilas Sejak para leluhur kita Hanya Di Sarko Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa